Intro Ya kita bersyukur Ya mengawali tahun 2022 Ya bulan Januari Ternyata sudah kita lewati Cepat sekali ya saudara, tidak terasa Ya hari demi hari Kita jalani bersama-sama Tuhan memimpin, Tuhan menyertai Setiap kita Ya puji Tuhan, dan saya percaya juga Ya dengan bersama-sama Kita bergerak bersama-sama Ya kita menggali setiap firman Tuhan Ya I love my Bible Jalan semuanya Bapak Ibu Saudara ya Oke ya bagi Bapak Ibu Saudara Yang belum bersama-sama Mengikuti kegerakan I love my Bible Yuk sama-sama, ya setiap hari rutin Ya kita bersama-sama, kenapa? Kita akan dibangun, kita akan Disegarkan, roh kita ini akan Dikuatkan, ya saya percaya Ya setiap firman dibaca, setiap firman kita dengarkan Meskipun itu sudah pernah kita baca Mungkin kita baca kesekian kalinya Tapi percayalah Kesekian kalinya juga roh kudus itu berbicara kepada mu Bapak Ibu Saudara Kita akan berapikan remah-rema yang baru Dia akan terus segarkan kita Meskipun dengan ayat yang sama Amen Nah siang hari ini Saya mau ajak untuk kita belajar bersama-sama dari I love my Bible Yang sudah kita gali beberapa minggu yang lalu Ya kita mau belajar dari Kehidupan Lord Ya kita mau belajar bagaimana Bahwa mimpi dan penglihatan Mimpi dan penglihatan Lord itu salah Ya kita mau belajar Dari kehidupan Lord Ya supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita Yang memiliki mimpi dan penglihatan yang salah Ya tentunya kita mau Memiliki mimpi dan penglihatan Sebagaimana Tuhan tanamkan dalam setiap mimpi kita Setiap hidup kita Ya Bagaimana kita baca firman Tuhan bersama Kejadian 13 ayat 1 sampai 13 Kejadian 13 ayat 1 sampai 13 Demikian firman Tuhan Maka bergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negep Dengan istrinya dan segala kepunyaannya Dan Lord pun bersama-sama dengan dia Ada pun Abram sangat kaya Banyak ternak, perak dan emasnya Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan Dari Tanah Negep sampai dekat Betel Dimana kemahnya mula-mula berdiri Antara Betel dan Ai Ketempat mesbah yang dibuatnya dahulu disana Disitulah Abram memanggil nama Tuhan Juga Lord yang ikut bersama-sama dengan Abram Mempunyai domba dan lembu dan kemah Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka Untuk diam bersama-sama Sebab harta milik mereka amat banyak Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama Karena itu terjadilah perkelahian Antara para gembala Abram Dan para gembala Lot Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris Diam di negeri itu Maka berkatalah Abram kepada Lot Janganlah kiranya ada perkelahian Ada perkelahian antara aku dan engkau Dan antara para gembalaku dan para gembalamu Sebab kita ini kerabat Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku Jika engkau ke kanan maka aku akan ke kiri Maka aku akan ke kanan Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri Lalu Lot melayangkan pandangannya Dan dilihatnya lah Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir Sampai ke Zoar Hal itu terjadi sebelum Tuhan Memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih Baginya seluruh lembah Yordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka berpisah Abram menetap di tanah Kanaan Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan Dan berkemah di dekat Sodom Ada pun orang Sodom sangat jahat Dan berdosa terhadap Tuhan Saudara Dari kisah yang kita baca ini Firman Tol menjelaskan Ya bahwa Lot Lot ini keponakan Abram Lot ini ikut serta dengan Abram Jadi kemana Abram berjalan Disitu Lot bersama-sama dengan Abram Dan kawanan keluarga besarnya Nah kita melihat dari firman Tuhan ini Yang menjelaskan bahwa Mereka ini diberkati Tuhan Ya Abram ini sangat diberkati Tuhan luar biasa Demikian juga dengan Lot yang bersama-sama dengan Abram Ya firman Tuhan katakan Bahwa Abram ini diberkati luar biasa Ya Lot yang mengiringnya itu juga sama-sama diberkati Ya kita tarik satu pelajaran disini Baik-baik saudara Ya Lot ini hidup dekat dengan Abram Maka dia juga mendapatkan berkat yang sama Dalam arti Lot pun menerima berkat Sebagaimana Abram menerima Ya Lot ikut kecipratan berkat Ya dari apa yang Tuhan berikan kepada Abram Nah di dalam perjalanannya Ketika mereka semakin besar dengan kawanan ternak domba yang mereka miliki Terjadi pertengkaran antara gembala-gembala mereka Ya mereka berebut mencari lahan Untuk ya mencukupi kebutuhan ternak mereka Dan ketika mereka terjadi Di antara para gembala terjadi perselisihan Abram mengambil satu solusi Ya sebaiknya kita ini berpisah Kalau jadi satu enggak bisa ini Ya tempatnya sempit Ya lahannya sempit Tetapi keluarga kita ini semakin besar Ternak-ternak kita semakin besar Kita butuh lahan yang besar Ya karena itu Ini yang luar biasa Kita belajar dari Abram Ya Abram ini Ya dia tidak egois Dia tidak pilih Aku pilih dulu Setelah itu baru kamu Sebetulnya Abram punya hak Ya karena dia Yang mengajak Lot Lagian dia lebih tua daripada Lot Sebetulnya dia punya hak Tapi Abram tidak menggunakan haknya Ya Kenapa dia bisa seperti itu Ya satu hal Bahwa Abram mempercayai Kepada Allah yang dia percayai Bahwa sekalipun Lot diberi kesempatan Untuk bisa memilih Lot memilih sekalipun tempat Yang mungkin padang rumutnya Lebih jauh, lebih jauh, lebih subur Kalau Lot diberi pilihan Pasti Lot akan memilih yang terbaik Karena Lot yang pertama kok Nah Abram istilahnya itu mengalah Tetapi yang luar biasa Ya sikap hati Abram Dia lakukan itu kenapa? Karena dia percaya Kepada Allah yang memimpin hidupnya Kepada Allah yang memberikan visi kepadanya Sehingga sekalipun Lot bisa memilih yang terbaik Tapi dia percaya Tuhan akan memberikan jauh yang terbaik Tuhan akan memberikan Apa yang menjadi kebutuhan bagi Abram Dan ternak dan para kembalanya Nah ini yang luar biasa Dan benar Ya sebelum kita lanjut ke Lot sedikit ke Abram Ya ketika Lot sudah memilih Maka Tuhan pun Ngomong kepada Abram Pandang sekelilingmu Ya sejauh matamu memandang Itulah yang akan aku berikan kepadamu Artinya apa? Ketika Abram Yang memberi ruang Buat pekerja di dalam hidupnya Maka Tuhan pun Bukakan ruang yang jauh lebih besar Dibanding apa yang seharusnya bisa menjadi Pilihannya lebih dulu Kenapa? Karena Tuhan yang pekerja Artinya apa? Sejauh matamu memandang Ya sejauh tempat yang kau lihat Sejauh kau melayangkan matamu Sejauh kau melayangkan imanmu Sejauh itulah aku akan mengerjakannya bagimu Wow power muslim Ya Kerendahan hati Abraham Berbuahkan berkat yang luar biasa Dan membangkitkan iman Abraham Dan apa yang Tuhan sediakan Apa yang Tuhan kerjakan bagi Abraham Amin ya Nah sekarang kita kembali ke Lot Lot ini diberi peluang Ya diberi kesempatan Pilih ho Ya Pilih halot Mana yang kau pilih Nah Firman Tuhan menjelaskan Ayat yang ke 10 Lalu Lot melayangkan pandangannya Dan dilihatnya lah Bahwa seluruh tembah yur dan banyak airnya Seperti taman Tuhan Ya di terjemahan lain Di versi NLT Diterjemahkan seperti ini Lot memandang lama Kedataran subur lembah yur dan ke arah suar Ya Lot melayangkan pandangannya Kemudian Lot ini memandang lama Ya jadi saya percaya Ketika dia melayangkan pandangnya Ya dia di atas dataran tinggi Dia mulai melihat Dia mengamat amati Tempat yang subur yang mana ya Yang kiranya bisa mencukupi kebutuhan ternakku Ya dia melayangkan pandangnya Dia mengamat amati dengan lama Dia berpikir Ya dia menganalisa Kalau aku pilih tempat ini Tempat ini subur Airnya Wah Ini seperti taman Tuhan ini Ini luar biasa ini Kumputnya ini bisa mencukupi Ya Lot ini seorang peternak Ya Dia pikirkan Gimana caranya bisa mencukupi ternak-ternaknya Lahannya Bisa untuk Gembala-gembalanya Menggembalakan domba-dombanya Nah saudara Kirmantan menjelaskan Ya Lot mengambil keputusan Untuk memilih Lembah Yordan Sebagai tempat penggembalaannya Ya tapi di satu sisi Ya ketika Ya Lot mengambil satu keputusan Ya Lot ini punya mimpi yang besar Ketika dia melayangkan pandangnya Dia mengamat amati Dia bermimpi Ya wah Pasti nanti akan berarti Wah ternakku akan banyak Nah saudara kita lihat di dunia Ya pilihan yang dipilih Lot Ternyata bukan pilihan yang tepat buat dia Apa yang menurutnya baik Apa yang menurutnya ini subur Apa yang menurutnya tepat bagi dia Ternyata Itu tidak baik di mata Tuhan Karena firman Tuhan menjelaskan Karena disitu ada Yang namanya kota Sodom Yang merupakan tempat yang penuh dengan dosa Dan itu sangat berbahaya Buat Lot Ya dan di firman Tuhan menjelaskan Ya jadi ini tuh bukan tempat yang aman Buat Lot tinggal disitu Tetapi Lot memilih untuk tinggal di Firman Tuhan Dekat Sodom Ya awalnya dia tuh tidak tinggal di Sodom Bapak-Iu Saudara Awalnya dia memilih dekat Ya berarti dekat Bukan tinggal di dalamnya Kita belajar satu hal Ya ketika Lot Ya dia ada di tempat yang berbahaya Dia belum masuk di dalamnya Tapi di tempat yang membahayakan dirinya Kita belajar Ya Lot membuat putusan yang salah Ya dia hanya berpikir Berorientasi pada pemikirannya sendiri Dia hanya berpikir menurut jalan luarnya ini baik Ya dia menganalisa dengan cara pandangnya Tetapi Ya memang Prospeknya ke depan akan sangat bagus Ya kenapa? Karena semua akan terakomodasi Dengan segala pekerjaan yang dia kerjakan hari itu Sebagai seorang peternak Ya visinya besar Mimpinya besar Tapi salah Lot ambil keputusan Karena dia tidak melibatkan Tuhan Ketika dia membawa mimpinya Ketika dia memulai mimpinya Dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya Ketika dia memulai mimpinya Dia tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja di dalamnya Nah kita lihat disini Belajar dari kesaran luar dalam mengambil keputusan Ya keputusannya berdasarkan rasionya sendiri Keputusannya berdasarkan Apa yang menurutnya Menyelesaikan masalah Memang saat itu menyelesaikan masalah Dalam jangka waktu singkat Ya Ternak-ternaknya bisa mendapatkan makan Gembala-gembalanya bisa mengembalakan Menyelesaikan masalah tidak? Selesai masalahnya Tidak ribut dengan gembala dari Abraham Tapi ternyata ujungnya itu masalah besar bagi kehidupan Lord Dan seluruhnya Nah kita belajar disini Ya sering kali Kita pun sudah lagi berhadapan dengan yang sama Ya ketika harus mengambil satu keputusan Ya atau ketika harus mengambil Harus mengerjakan sesuatu Ya tanpa berpikir panjang Ya satu langkah ke depan Dua langkah ke depan Tiga langkah ke depan Ya tapi ketika saat itu juga mengambil keputusan Hati-hati ketika tanpa melibatkan Tuhan Berbahaya Ya terkadang kenapa? Jangkauan kita pendek Ya tetapi kalau kita melibatkan Tuhan Jangkauan Tuhan itu besar panjang atas kehidupan kita Ya sehingga ada warning Yang bisa Tuhan Peringatkan buat kita Hati-hati jangan ambil ini Hati-hati jangan ambil itu Seringkali Tuhan bekerja kok Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya Ada impresi kuat di dalam diri kita Benar Rauh Kudus ingatkan kita Jangan kesana Bahaya loh Atau Rauh Kudus ingatkan kita Wah yuk temui klienmu ini Ya kamu akan kerja bersama dengan dia Atau lakukan sesuatu dengan dia Atau jangan kesana Rauh Kudus akan menuntun setiap kita Nah tapi disini Ketika lo tidak melibatkan Tuhan di dalamnya Bahaya itu sedang melekat di dalam kehidupannya Saudara Tidak berpikir panjang Dan biar sisi-sisi yang lain dalam Untuk keputusannya Nah kebiasaan terburu-buru Dapat membuat kita Ini melewatkan hal yang penting Dan bernilai Ya saya langsung lagi Kebiasaan yang terburu-buru Ini dapat membuat kita Melewatkan hal yang penting Dan yang bernilai Firman Tuhan menjelaskan Amstran 19 R2B katakan Orang yang tergesa-gesa Akan salah langkah Nah kita belajar dari sini Ya jangan terburu-buru Ya ketika kau tenang Tidak terburu-buru Ya kalau terburu-buru Mesti Ah gelisah Ini gimana Wah ada ini Harus selesai kan Harus putuskan Ya tapi tenanglah Saudara Ketika menghadapi sesuatu Ya menghadapi persoalan Menghadapi apapun Belajar untuk tenang Karena Firman Tuhan katakan Di dalam tinggal tenang Itu terletak Kekuatan kita Sehingga kita ini Bisa berdoa Kita bisa tenang Ketika kita bisa berdoa Kita ini bisa mendengar Suara Tuhan berbicara Kepada kita Ketika kita bisa berdoa Kita ini bisa tenang Mengambil keputusan Dan tanpa salah melangkah Nah belajar dari sini Saudara Ya Nah akibat dari kesahan Yang diambil Lot Nah awalnya Lot itu tinggal berkemah Dekat Sodom Tapi lama-kelamaan Dia bergeser Ya bergeser Akhirnya apa Dia tinggal Di dalam Kota Sodom sendiri Nah saudara Sodom ini Menggambarkan sebuah Keterikatan dosa Ya kota Sodom sendiri Itu merupakan kota Yang isinya itu penuh Dengan segala macam dosa Nah saudara Istilah Sodomi Itu muncul juga Dari nama kota Sodom ini Karena hari itu Kota Sodom ini adalah Kota yang dipenuhi Dengan kebejatan seks Homoseks Lesbi Semuanya ada segala macam dosa Tumpah ada di dalam kota itu Nah saudara Yang awalnya Lot hanya di pinggiran Lama-lama keseret masuk Di dalamnya Saudara Sifat dari dosa itu adalah Memikat dan merambat Sifat dari dosa itu Memikat dan merambat Contoh Kalau kita punya halaman Di rumah kita Ya kita ada Kita nanam Ya tanaman-tanaman Kemudian ada rumput-rumput liar Yang ada di tanaman kita itu Di kebun kita Di taman kita Kalau rumput itu Tidak dicabuti Sampai ke atak-rakarnya Tidak dibersihin Taman kita mau sebagus Apapun tamannya Tapi kalau ada rumput liar Yang tidak dibersihkan Maka taman itu akan menjadi Taman rumput-rumput yang liar Rumput-rumput yang merusak Taman kita Nah artinya apa? Dosa itu merusak Dosa itu merambat Dan merusak Nah saudara Kalau Saudara tidak mau basah Jangan bermain-main dengan air Kalau tidak mau terbakar Jangan main-main dengan api Artinya apa? Ya jangan bermain-main dengan yang namanya Dosa Mau apapun bentuk dosanya Mau apapun Mau seperti apapun Karena itu sangat berbahaya Dan firman Tuhan pun jelaskan Ya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa Sekuat-kuatnya lot Dia tinggal di kota Sodom Ya sekuat-kuatnya Maupun dia sudah Hidup bersama dengan Abraham Berapa lama? Ya dia melihat Bagaimana Tuhan bekerja Dia melihat Bagaimana iman Abraham bertumbuh Tentulah lot juga belajar Bertumbuh di dalam imannya Tapi dia pun tidak memiliki Kekuatan Untuk dia bisa terus tinggal Di keadaan yang Seperti itu Nah kita lihat saudara Ya keputusan yang salah Mengakibatkan kesulitan-kesulitan Yang tidak seharusnya terjadi Ini yang dialami lot Dan seringkali dialami oleh banyak anak Tuhan Keputusan yang salah Mengakibatkan kesulitan-kesulitan Yang tidak seharusnya terjadi Ya kita lihat bersama-sama 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 Lot ini mengalami banyak tragedi dalam kehidupannya Yang seharusnya tidak perlu terjadi Dalam kehidupannya dan keluarganya Ya coba lihat 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 Tetapi ia menyelamatkan lot Orang yang benar Yang terus menerus menderita Oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum Dan yang hanya mengikuti hawa namsu mereka saja Sebab orang benar ini tinggal Di tengah-tengah mereka Dan setiap hari melihat dan mendengar Perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu Sehingga jiwa mereka yang benar itu tersiksa Saudara firman Tuhan menjelaskan Lot ini mengalami tekanan batin yang luar biasa Ya dikatakan Lot ini sebagai orang yang benar Ya kenapa dia orang benar? Dia itu tahu firman Tuhan Dia tahu kebenaran Supaya kemana dia hidup bersama dengan Abraham Ya dia tinggal bersama-sama Dia dilatih bersama-sama Dia tahu kebenaran Dia mengenal Allah Abraham Dia diberkati juga oleh Allah Abraham Artinya apa? Dia tahu kebenaran Ya tapi dia tinggal dalam keadaan yang seperti itu Ya saudara Kalau seseorang Ya tinggal Dalam satu keadaan Tinggal di lingkungan yang tidak benar Di lingkungan yang Morahnya rusak Di lingkungan yang Pekerjaannya tidak cucur Di lingkungan yang kondisinya Tidak pendusip Ya kalau orang itu merasa nyaman saja Orang itu merasa enjoy itu tidak apa-apa kok Tidak berasa apa-apa Hati-hati saudara Hati-hati kenapa? Karena iblis mulai bekerja di dalamnya Ya iblis mulai bekerja hati-hati ketika tidak berasa ada apa-apa Hati-hati saudara Nanti tidak ada bedanya dengan Lot Ya ngawali dengan tidak apa-apa Tetapi lama-lama terjadi sesuatu Nah Kalau sesuatu bisa dihindari Dan tidak harus terjadi Kenapa harus dipilih dan terjadi Ya nah kita belajar Keseluruhan-keseluruhan yang dialami Lot Yang seharusnya tidak terjadi Ya kita lihat yang pertama saudara Ya di dalam kejadian 14 Kita melihat Ya bahwa Satu kali peristiwa Raja kota Sodom dan Gomorrah ini Kalau kita baca Menggali firmatuan saudara Kota Sodom dan Gomorrah ini Rajanya bersekongkol Bersekutu dengan beberapa raja Melawan beberapa raja yang bersekutu juga Nah empat raja lawan lima raja pada waktu itu Nah tapi pada akhirnya Ternyata Sodom dan Gomorrah ini dikalahkan Dan akhirnya Sodom dan Gomorrah ini dirampas dan ditundukkan Ya orang-orang yang ada di dalamnya Dirampas serta bendanya semua diambil Termasuk Lot yang ada di dalamnya Nah saudara Ini yang terjadi Ya dalam keadaan seperti ini Semua yang sudah dia bangun dari awal Semua yang sudah dia usahakan Ya semuanya yang sudah dia bangun Dalam pekerjaannya Dalam keluarganya pada waktu itu Semuanya habis Kenapa tertawan oleh Raja-raja yang melawan Kota Sodom dan Gomorrah Semua impian Yang sudah dia dapatkan Itu habis semuanya Bilang semuanya Tapi satu hal saudara Tuhan itu mengasihi Lot Tuhan itu beri kesempatan Abram Ya ketika Abram mendengar itu Abram ini kasihnya kepada Lot itu luar biasa saudara Ya Abram ini tahu Wah Lot ini memilih tempat yang seperti istri Abram tetap mengasihi keponakannya Firmata menjelaskan Abram mengerahkan 318 orang yang terlatih di rumahnya Untuk apa? Untuk melawan Raja-raja yang bersekutu melawan Sodom ini Dan yang luar biasa Abram mengalami kemenangan Dan ketika mengalami kemenangan Ya Lot ini sudah di Ada direbut Ya mati sudah dilepaskan Dari tawanan sebagai tawanan Nah yang terjadi saudara Untuk selanjutnya Lot milih kembali ke Sodom dan Gomorrah Ya dia milih Ya mungkin kalau jika bisa ngomong Wah thank you ya pak Thank you ya Abram Kau sudah melamatkan aku Thank you banget Oke aku akan pulang Aku akan membangun lagi di tempat ini Aku akan membangun lagi ternakku Aku akan mendirikan lagi rumahku Aku akan membangun lagi rumah tanggaku disini Dan akhirnya Dia balik lagi ke kota Sodom Dia memulai lagi Memulai dari awal lagi Memulai lagi Memulai lagi Dan yang luar biasa saudara Ya Dalam keadaan yang seperti itu Terus-terus-terus Tanpa dia sadari Saudara Firman Tanah menjelaskan Ya Satu kali peristiwa Ya sesudah peristiwa itu Dalam kejadian 19 menjelaskan Bahwa Lot tetap disitu Ya Lot ini sukar Berpisah dengan yang namanya Sodom Hati-hati Ya dosa itu selalu Mengikat Kalau tidak segera dilepaskan Terus dia pikirkan Terus dia pikirkan Nah akhirnya apa saudara Nah sampai satu kali peristiwa Ya Firman Tanah menjelaskan Tuhan itu mendengar Keluh kesah orang Tentang Sodom dan Gomorrah Ya Tuhan tidak memusnahkan Sodom dan Gomorrah Karena kejahatan mereka Nah ketika Abram mendengar Hal ini Ya Abram Belas kasihan Abram itu Luar biasa Sodara Abram datang kepada Tuhan Abram berdoa Abram berdoa Meminta belas kasihan Tuhan Buat Lot dan keluarganya Ya terjadi Tawar menawar Kalau sodara membaca Ya di I of my Bible Ya di kitab perjadian Ya terus Abram ngomong Ya Abram ngomong Dengan Tuhan Tuhan kalau ada orang benar Sekian boleh enggak Tuhan Selamatkan Bisa kalau aku mohon Tuhan Tujuannya apa Tuhan Selamatkan Lot dan keluarganya Nah Tuhan menjawab Lu sodara Tuhan itu kasih Ya Tuhan kasih kepada Lot terus diberi kesempatan Demi kesempatan Dan kesempatan Demi kesempatan Nah sodara Ketika Tuhan menjawab Doa Abram Tuhan mengirim dua malekat Untuk datang ke tempat Lot Untuk mengutus Mengutus mereka Untuk menyelamatkan Lot Nah ketika Dua malekat ini Datang sodara Ya Firman Tuhan Jelaskan Bahwa Lot ini Menyampaikan kepada Seisi rumahnya Ya dia Dan kedua Anaknya perempuan Dan kedua calon menantunya Lot ini menyampaikan Tuhan akan menghukum Kota ini Ayo kita tinggalkan Dia ngomong kepada Kedua menantunya Calon menantunya Ayo ikut Segera kita pergi Tinggalkan tempat ini Sodara Kedua calon menantunya Tidak menghiraukannya Bahkan mungkin Dia menertawakan Pak tak kamu ini Kok aneh-aneh aja Ya dia meremehkan Sodara Dan dia tidak mau Oke dia tinggal Nah Satu kali peristiwa Sodara Ini kemerian yang terjadi Ya ketiga Ya malekat Tuhan Ya kedua ini Ya mereka ini Ada dalam rumah Rumah Lot Dan orang-orang penduduk Kota Sodom ini Mereka berusaha Menggedor-gedor pintu Ya mereka berusaha Untuk mengambil Kedua malekat ini Ya ini satu hal yang Mereka terjadi Ini ngeri sekali Dalam kehidupan Lot Ya Allah katakan kepada mereka Jangan ambil Kedua tamuku Aku berikan Anakku aja Aku berikan Anakku untuk Kau ambil Untuk Kau pakai Sodara Di terjemahan lain Saya melihat Wow ngeri sekali Tegas sekali Seorang bapak berkata Seperti itu Kau pakai Dalam hal terjemahan lain Mengatakan Bisa dipakai Secara seksual Untuk menggantikan Kedua Malekat Kedua orang Yang ada di rumahnya ini Ya Allah dipikir Sana lah Wah Bapak macam apa ini Seperti apa Ya mungkin itu Sebagai satu alasan Bagi Lot Untuk mengulur-ulur waktu Tetapi Apakah itu Cara yang tepat Kita belajar Satu hal Kehidupan Lot Tinggal di Kota Sodom Itu merusak Karakternya Merusak Imannya Ya merusak Cara dia Menyelesaikan Sebuah masalah Kenapa Karena dimulai Dari hatinya Kita lihat disini Ngeri sekali Nah kemudian Jika cerita Firman Tuhan katakan Mereka ini Berlambat Lambat Ya mereka Tolong Ayo segera Bersegeralah Artinya bersegera Itu ya tidak tinggal Diam Tidak berfikir-fikir Tapi bersedialah Melangkah Lari Secepat mungkin Karena ini Kota ini akan Segera dimusnahkan Tapi Firman Tuhan Katakan Mereka ini Berlambat Lambat Ya sudah Dengan segala macam Alasan Mereka ini Berlambat Lambat Dan akhirnya Ini kasih Tuhan Luar biasa Kedua mereka Menarik Seistiklah Istri Lot Dan kedua Anaknya Ditarik Untuk lari Dengan cepat Sore Ya dalam Mereka lari Firman Tuhan Juga menjelaskan Istri Lot Mereka ini Satu Loh Sudah dikasih tahu Jangan Menoleh Ke belakang Ya Jangan Menoleh Tak atos Lari Supaya kamu selamat Jangan Menoleh Ke belakang Di perjalanan Istri Lot Ini menoleh Ke belakang Firman Tuhan Menjelaskan Dia ini Menjadi Tiang garam Artinya Apa Ya Dia ini Melihat Ke belakang Dia melihat Ke masa lalunya Dia melihat Semua Keberhasilannya Dia melihat Oh kok tak tinggalkan Dia merasa sayang Dia merasa Eman Dia merasa Aduh Meskipun kan Tidak mungkin Dia lari Segala Ternak Artanya Tidak mungkin Kan harus Menyelamatkan Dirinya Rasa sayang Rasa emannya Waduh Dengan masa lalunya Ini membuat dia Mati Seketika Di tempat itu Menjadi Tiang garam Artinya apa Belajar satu hal ini Hati-hati Jangan terus Mengingat-ingat Masa lalunya Setiap orang Setiap kita memiliki Masa lalu yang Berbeda-beda Ya ada Masa lalu yang Sebuah keberhasilan Atau ada Masa lalu Sebuah kegagalan Atau Masa lalu yang Menyakitkan Bener saudara Ya tapi Firman kebelajar Dan istilah ini Jangan menulih Ke belakang Jangan ingat-ingat Hati-hati terus Ya kalau Engkau berhasil Itu jadi Suatu pelajaran Jangan jadi Kebanggaan Jangan jadi Sebuah kesombongan Hati-hati Tapi kalau Engkau gagal Dan Masalah lalu Itu bukan berarti Terus habis Berhenti semuanya Tidak Jadi Sebuah pelajaran Untuk tidak terulang lagi Nah Belajar dari sini juga Ketika Hatimu dilukai Ketika Engkau disakiti Ketika Engkau Mengalami Sesuatu yang sakit Firman itu katakan Belajar untuk Mengampuni Melepaskan Ketika kita Engkau mengampuni Engkau melepaskan Itu akan menjadi Beban yang berat Buat kita Untuk kita ini Bisa lari ke depan Ini yang terjadi Dengan istrinya Lot Kita belajar Bersama-sama Saudara Nah Kita lanjut Di keluarga Lot ini Ya setelah Istrinya jadi Tiang garam Lot dan kedua Anak perempuanya Mereka terus Berlari Sampai Di satu tempat Mereka itu Selamat Yang mereka melihat Semuanya Sodom Kumura sudah Hancum Mereka selamat Saudara Nah Tidak sampai Di situ Saudara Terus Keluarga ini Mengalami Masalah-masalah Masalah-masalah Terus yang Tidak seharusnya Terjadi Ya satu kali Peristiwa Ya ketika mereka Sudah diselamatkan Kedua anak Lot ini Berpikir Mereka ngobrol Kakak Dek-dek Wah gimana ini Ketuluran Keturunan Keluarga kita Ini akan Habis Sampai disini Tidak ada Orang yang bisa Menikahi kita Tidak akan ada Keturunan Yang melanjutkan Keturunan Ayah kita Akhirnya Mereka ini Berpikiran Yang jahat Dan mereka Lakukan Lot Mereka buat Mabuk Dan akhirnya Mereka Lakukan hubungan Dan sampai Kedua anaknya Mahirkan Anak Dari Ayahnya Sendiri Lahirlah Bangsa Amon Lahirlah Bangsa Muab Ini bangsa-bangsa Yang jahat Bangsa-bangsa Yang terus Menjadi Kekejian Di mata Tuhan Kita Belajar dari Lot dan keluarganya Saudara Dimulai dari Seorang Lot Seorang Lot Yang tidak memiliki Penguasaan Diri Seorang Lot Yang tidak Mau melibatkan Tuhan Di dalam Dia mengambil Sebuah keputusan Itu akan Berdampak Dalam kehidupan Rumah Tanggalnya Sebagai seorang Imam Dia tidak bisa Membangun Dirinya sendiri Dia tidak bisa Membangun Istrinya Dia tidak bisa Membangun Anak-anaknya Jalan menantunya Mereka Semua beratakan Saudara Memang Saudara Setiap Kita Ya baik suami Baik istri Baik anak Maupun orang tua Kita ini ada Free will Dalam setiap kita Ya Tuhan Berikan kendak Bebas Buat kita memilih Ya Mau dimanapun Posisi Anda Mau tinggal Dengan siapa Dengan keadaan Seperti apa Hari ini Tapi masing-masing Kita pribadi Kita punya tanggung jawab Di hadapan Tuhan Untuk berdiri Mempertanggung jawab Hidup kita Di hadapan Tuhan Amin Untuk iman Kita ini Di pertanggung jawab Di hadapan Tuhan Ya tetapi Ingat Kita juga Kita hidup sendiri Kita punya Orang-orang yang Terdekat dengan kita Itu jadi tanggung jawab Buat kita Untuk kita juga Mengimportasikan Kebenaran Dengan apa yang Sudah kita terima Sehingga suami kita Anak kita Istri kita Orang-orang dekat kita Mereka pun mengalami Yang namanya Bertumbuh Bersama-sama Nah ini Tidak terjadi Dalam kehidupan Lot Ya terus Sampai generasi Berikutnya Tidak terputuskan Jadi generasi Yang turun Temurun Hidup Di dalam Dosan terus Nah kita belajar Saudara Lot ini tinggal Dekat dengan Abraham Ya ketika dia Dekat dengan Abraham Dia aman Ya dia Diberkati Ya Firman Tuhan Ingatkan Dengan siapa Kita dekat Itu akan Sangat mempengaruhi Kehidupan kita Amin saudara Dengan siapa Kita dekat Itu akan Sangat mempengaruhi Kehidupan kita Itu sebabnya Firman Tuhan Katakan dalam Amsal Besi menajamkan Besi Manusia menajamkan Sesamanya Nah artinya apa Saudara Besi menajamkan Besi manusia menajamkan Sesamanya Ini ada dua sisi Ya dari satu sisi Menajamkan Itu memproses Memproses Bisa terjadi Gesekan Ya Sering kali Gesekan itu terjadi Dengan orang yang Paling dekat dengan kita Ya karena Paling kenal Paling kesentuan Dengan kita Paling mengerti kita Ya kadang Gesekan Gesekan terjadi Permasalahan Ya perselitian Bisa terjadi Untuk apa Melatih Kedewasaan Iman kita Mengasah Karakter kita Mengasah Kedewasaan kita Untuk kita bisa Bertumbuh Nah tapi Di sisi lain Ya Tuhan Juga mau Supaya Kita ini Tajam Di area apa Apa yang Pempercayakan Dalam hidupanmu Saudara Kalau engkau ingin Bertajam Imanmu Kalau engkau ingin Bertumbuh Dalam immanmu Dekatlah Dengan orang-orang Yang memiliki Iman yang bisa Dipertanggungjawabkan Kalau engkau ingin Bertumbuh Dalam immanmu Beradalah di komunitas Yang kuat Orang-orang Yang bisa membangun Imanmu Nah kita bersyukur Saudara Di gereja kita Memiliki yang namanya Connect Group Ya terus Setiap minggu ini Kita terus Sharekan Kita terus Ingatkan Untuk kita ini Ada di dalam Setiap CGCG Yang ada Setiap connect group Yang ada Kenapa? Karena di dalam CGCG yang ada Kita ini Bersama-sama Saling bertumbuh Kita ini Bersama-sama Saling dibangun Saling dikuatkan Ya kita ini Saling dikobarkan Api kita Ya contoh ya Kalau misalnya Satu orang bawa satu api Ya misalnya nih Satu orang bawa satu api Ya di CG Ada lima orang Empat orang Bahkan sampai delapan orang Semakin banyak api Itu akan semakin berkobar Semakin menyala-nyala Semakin menyemangati Satu dengan yang lain Semakin mengingatkan Setiap engkau bergumul Seorang diri Engkau enggak sendiri Karena ada teman-teman di CGCG Yang bisa support Untuk mendoakan Bersama-sama Beda saudara Ketika api sudah Sendiri punya api satu Sendiri Ya kalau kita lihat Ya kalau kita bakar sate Bapak-i saudara Arangnya ambil satu aja Pinggirkan Enggak dikibasi Didiamin aja Selama-lama apa Arang itu akan jadi Abu Padam Nah ini berbincang apa Ketika bapak-i saudara SDI CG Romu itu akan Dikobarkan Romu itu akan Menyala-nyala Engkau dekat dengan Orang-orang yang Bertumbuh Bersama-sama Punya visi bersama-sama Bertumbuh bersama-sama Dimuridkan bersama-sama Di CG Amin saudara Karena itu saya ajak Yuk pastikan Ya setiap kita Bertumbuhlah Bergabunglah Dalam siap CG yang ada Ya Nah kemudian kita lihat disini Kalau Engkau ingin Dipertajam Ya di area pekerjaan Ya jangan Dekat-dekat Dengan orang yang pesimis Jangan dekat-dekat Dengan orang yang Perkatanya negatif terus Jangan dekat-dekat Dengan orang yang Apatis Karena apa Apa yang kau dengar Apa yang kau lihat Itu akan Sangat mempengaruhi Berman Tuhan katakan Pergaulan yang buruk Akan merusak Kebiasaan yang Baik Nah belajar Bersama-sama Saudara kita disini Ya kemudian Kita melihat Bersama-sama Dari kehidupan Lod ini Ya Rancangan Tuhan Itu sebetulnya Rancangan yang Indah Rancangan yang Luar biasa Tuhan katakan Buat Tuhan memberikan Rancangan damai Zatera yang penuh Hari depan yang penuh Harapan Buat saya Buat Bapak Saudara semua Tuhan punya visi Yang besar Buat setiap Hidup kita Dimulai dari ketika Kita ini melibatkan Tuhan di dalamnya Nah kita lihat Bersama-sama Karena Tuhan punya Visi yang besar Dalam hidupmu Tuhan rindu Untuk memimpin Hidupmu Amin Saudara Tuhan rindu Untuk engkau itu Memberi ruang Buat dia itu Memimpin hidupmu Memimpin pekerjaanmu Memimpin masa depanmu Memimpin rumah tanggamu Memimpin studimu Memimpin apapun Yang kau kerjakan Hari ini Dan akan kau kerjakan Tetapi yang seringkali Terjadi Saudara Seringkali Ketika seseorang Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya Dia mengerjakan Semuanya berjalan dengan lancar Dengan baik Kenapa? Iya Karena sudah di plan Wah rencana ini Seperti ini Sudah dianalisa Kalau seperti ini Nanti begini Ya firman Tuhan Memang menjelaskan Ya segala sesuatu Yang akan kita lakukan Harus direncanakan Supaya kita itu bisa Memperhitungkannya Harus direncanakan Harus dipertimbangkan Tetapi ingat Tidak cukup Sampai di rantangan kita sendiri Tapi pastikan bahwa Ada Tuhan di dalamnya Nah Saudara Kita lihat disini Ketika seseorang Tidak melibatkan Tuhan Ya seringkali Ketika dia sudah Dalam perjalanan Kepentok Malami sesuatu Baru dia teriak Tuhan tolong aku Pimpin aku Tuhan Pimpin aku Tuhan Bukakan jalan Tapi sudah terlanjur Banyak hal yang Tidak seharusnya terjadi Terjadi Nah ini seperti Saudara Kalau kita naik mobil Ya kita naik mobil Kita punya Ban sadangan Ya kita punya Ban sadangan Kita simpen Ya Ban itu akan Biasa saja Kan hanya sebagai Sadangan Ya ada di tempatnya Tidak pernah kita lirik Tidak pernah kita pegang-pegang Kecuali kita tahu Oh ban ini tidak Pempes Ban ini aman Ya Tapi ketika Ban yang Mobil yang kita pakai Bannya bocor Atau terjadi Sesuatu dengan Ban itu Baru kita ambil Ban sadangannya Baru kita ganti Baru kita pasang Nah Seringkali Ya Kalau tidak hati-hati Seseorang bisa menjadikan Tuhan itu seperti Ban sadangan Ketika butuh saja Dicari Tapi ketika tidak tahu Oh ini baik Bisa buat serep ini Baik Supaya perjalanan itu aman Harus punya ban yang aman Untuk sadangan Nah Ini salah besar Jangan jadikan Tuhan Menjadi seperti ban sadangan kita Untuk sesuatu ketika kita butuh Perlu Baru kita teriak Baru kita mencari Baru kita mengambilnya Tapi start dari awal Ketika kita memulai mimpi kita Ketika kita memulai apapun Dalam kehidupan Pastikan bahwa ada Tuhan Yang memimpinnya Nah Kita belajar disini Nah sekarang kita belajar Ya bagaimana caranya Supaya apa yang dialami Love ini tidak perlu kita alami Ya walaupun mungkin Saudara Walaupun mungkin hari ini Ada diantara Bapak-bapak saudara Yang berkata Aku terlanjur Aku terlanjur ambil keputusan Aku terlanjur harus mengalami Hal yang tidak harus aku alami Tidak ada kata terlambat Di dalam Tuhan Amin saudara Kalau hari ini kau katakan Tuhan ampuni aku Aku terlanjur Tidak melibatkan engkau Tapi tidak ada yang terlambat Di dalam Tuhan Nah kita bersama-sama baca Yosua 1 ayat 7 sampai 9 Hanya kuatkan dan legukanlah Hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan yang Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan Kepadamu Oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemana pun engkau pergi Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Torah ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau bertindak Hati-hati sesuai dengan Segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukankah telah ku perintahkan Kepadamu Ini ditegaskan lagi saudara Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Jangan kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Yang pertama Firman pun katakan Hanya Ini satu penekanan Pentinglah Hanya Kuatkan dan teguhkan hatimu Dimulai dari hati Supaya kuat dan teguh Kenapa dimulai dari hati Harus kuat dan teguh Karena di dalam hati kita ini Akan memancar seluruh kehidupan kita Di dalam hati kita ini Akan menimbang-nimbang banyak perkara Di dalam hati kita ini juga akan Menentukan kita mengambil sebuah keputusan Karena itu dikatakan Kuatkan teguhkan hatimu Nah karena itu saudara Jadikan hati kita ini Menjadi pusat rumah roh kudus Kekerjaan di dalam diri kita Beri ruang buat roh kudus itu Memimpin kita Kita belajar saudara bersama-sama Dari apa yang Yusufa katakan ini Yusufa katakan Aku dan seisi rumahku Aku akan beribadah kepada Tuhan Ya kata beribadah ini Tidak hanya beribadah Datang ke sebuah gereja bersama-sama Ini salah satu bagian saudara Tetapi kata beribadah ini adalah Kata dimana kita ini memberi diri Untuk datang kepada Tuhan Dan memberi diri untuk Tuhan Memimpin di dalam kita Nah belajar dari ini Biar dia memimpin hati kita Melalui apa? Firman Tuhan katakan disini Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Nah kata bertindaklah hati-hati ini Di jalan NIV diterjemahkan Bertindaklah hati-hati dalam Mentaati seluruh hukum Bagaimana kita bisa mentaati seluruh hukum? Bagaimana kita bisa tahu Kalau kita tidak melatih roh kita Untuk kita ini mencari Tuhan Kalau kita tidak melatih roh kita Untuk memperkaya diri kita Dengan firman Tuhan Setiap hari Seberapa yang kau baca Seberapa yang kau dengar Seberapa yang kau terima Itulah herapan membuatmu kuat Amin saudara Hari-hari ini Ya keadaan ketepan Tidak akan semakin baik Ya meskipun keadaan tidak semakin baik Tapi pastikan bahagia kita ini memiliki Kekuatan roh di dalam Tuhan Amin karena ketika kita kuat Ketika firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi Dalam hidup kita Dia memimpin hidup kita Ya sesulit apapun yang kita hadapi Ada jalan luarnya Ada hikmat yang bekerja di dalam kita Melalui apa? Firman Melalui roh kudus yang bekerja di dalam diri kita Nah firman Tuhan kita lanjutkan Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Ya belajar dari Lord Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tidak memikirkan diri sendiri saja Tapi banyak hal yang harus kita Arahkan Kemudian Nah bagaimana soal firman ini bisa memimpin hidup kita Firman Tuhan jelaskan Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Torah ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Ini loh saudara Kenapa Ya kita ini Bersama-sama secara korporat Kita bersama-sama Menggali firman Tuhan Melalui gerakan I love my Bible Ya karena kita tahu Gereja kita ini tahu Sedemikian pentingnya firman Tuhan buat kita Sehingga kita bersama-sama bergerak Baru-baru Supaya apa? Kita dibangun bersama-sama secara korporat Dikuatkan ada passion Ada gairah Ada semangat yang luar biasa Untuk apa? Mencari Tuhan bersama-sama Nah Kata Memperkatakan Ini berarti apa? Firman Tuhan kita baca Kita dengar Tidak stop hanya di dalam hati kita terima Tapi belajar apa? Memperkatakannya Ya belajar mengucapkannya Karena apa yang kita ucapkan Apa yang kita dengar dengan pentingnya kita Itu akan membangun iman kita Contoh saudara Ketika aku mengalami sesuatu kekhawatiran dalam dirimu Kau ingat perkatakan Jangan aku khawatir Ya Tuhan ada bersamaku Jangan aku takut Sebab Tuhan ada bersamaku Atau banyak ayat yang bisa saudara perkatakan Ketika kau memperkatakan firman Itu kau sedang membangkitkan imanmu Supaya apa? Kau memiliki kekuatan yang luar biasa Nah kemudian selain itu Dikatakan Renungkanlah firman itu siang dan malam Nah saudara Kata renungkanlah ini Di dalam bahasa Aslinya itu ditulis dengan Daugau Daugau ini artinya luar biasa sekali Kata merenungkan ini Tidak hanya sekedar membaca Merenung Oh ini Tidak saudara Tapi artinya itu kaya sekali Ya daugau ini artinya apa? Menyebut-nyebut Jadi apa yang kita baca Kita renungkan Kita sebut Kita perkatakan Menyebut-nyebut artinya apa? Tidak cukup sekali Tapi kita ulang Kita ulang perkatakan terus Kemudian apa? Memikirkan Ya memikirkan Ya firman Tuhan hari ini Ngomong seperti ini Belajar dari Lord Untuk mengambil keputusan Yang tepat dibatang Tuhan Oh iya Aku mau belajar Tuhan Kemudian apalagi Daugau ini artinya apa? Ya Memberi suara Atau komat kami Ya artinya apa? Ketika kita membaca Firman Tuhan Secara pribadi saudara Pastikan Bahwa ada suatu interaksi Dalam diri kita Berinteraksilah Dengan firman Tuhan Ya perkakakan firman Tuhan Bahkan ketika Engkau berdoa pun Engkau berdoa sedang Memperkatakan firman Tuhan Untuk apa saudara? Membangun kekuatan roh kita Kita belajar bersama-sama Ya Dari daugau ini Juga Yang artinya adalah Merenungkan Dan merancangkan Luar biasa loh saudara Yang terakhir kata Merancangkan Ya merancangkan ini artinya apa? Dari firman Tuhan yang kita terima Itu akan memberikan Merema buat kita Itu akan memberikan Hikmat buat kita Ini saudara Ini tidak dialami oleh Lord Ketika ambil keputusan Kalau tahu kebenaran Tahu Karena dia hidup dengan Abraham lama Dia tahu Tapi dia tidak Menghidupinya Dia tidak Merenungkannya Sehingga ketika dia Mengambil keputusan Firman-firman Suara Tuhan Kembenaran-kebenaran Itu tidak Menjadi remah Tidak berbicara Di dalam dirinya Tidak bisa menuntun Hidupmu Nah kita belajar Ya Sampai saudara Mungkin kau diberhadapkan Dengan satu peristiwa Satu keadaan Yang mana kau harus Mengambil keputusan Saat itu juga Nah ketika kau diberhadapkan Mungkin dengan klienmu Mungkin dengan partnermu Atau mungkin dengan rekan bisnismu Atau dengan siapapun juga Atau apapun juga Ya ketika kau harus Mengambil satu keputusan Saat itu juga Kan tidak mungkin Tunggu dulu Aku tak berdoa dulu Tunggu dulu Aku tak pulang dulu Tunggu dulu Tak tanya Tuhan dulu Kan tidak mungkin Tuh saudara Kalau saudara Seperti itu mungkin Ketempatan yang ada Itu akan hilang Tapi ketika Kau sudah melatih Manusia romu Kuat di dalam Tuhan Kau senantiasa Memperkatakan Kau senantiasa Merenungkan Kata daugau ini Merancangkan Ini loh Ya Maka Apa yang ada di hadapan Kita Roh kudus itu Akan menuntun Setiap Engkau Bapak Saudara Sehingga kau bisa Memberikan keputusan Pada saat yang tepat Meskipun Last minute Sekalipun Tetap Bisa Karena apa Ada roh kudus Yang memimpin Hidupmu Itu yang kita Perlukan Saudara Ya hari-hari ini Mau siapapun kita Masih kerodit Apapun keadaan Yang kita hadapi Kau tidak Hati-hati Dalam mengambil Sebuah keputusan Dalam menimbang Sebuah perkara Berat buat kita Akibatnya Tapi Belajar bersama-sama Libatkan Tuhan Di dalamnya Beri ruang Bapak Beri ruang Kudus Berkerja Di dalam diri kita Amin Saudara Saya percaya Hidup kita Akan berjalan Di dalam Timbinan Tuhan Sekalipun Tantangan Persoalan Proses itu Tetap ada Tetapi Bukan karena Kesalahan Yang kita Ambil sendiri Karena Akibatnya Amin Saudara Puji Tuhan Yuk kita berdiri Bersama-sama Bersama-sama